Oke boy, balik lagi sama gue Aldir Aiz di channel vlog terlekap dan terupdate Apalagi lu bukan lagi HSR Wheel Kali ini gue akan masih lihat sama teman-teman semua Hasil modifikasi dari Civic GT1 Tim HSR sudah seperti apa Ini dia Nah seperti yang teman-teman bisa lihat GT1 yang tadinya berwarna putih Sekarang sudah seperti ini Gue gak tau sih kode warnanya ini apa Gue gak tau cuman kalau secara general Secara umum ini adalah warna biru Nah untuk masalah warna dari bodi Kita percayakan kepada case auto pan Untuk mengerjakan warna dari si GT1 ini Terus selanjutnya dari sektor White bodinya juga kemarin Sempat kita agak repair sedikit Kita benerin sedikit Biar lebih cakep Biar lebih caem Setelah warna bodi Kita juga ada beberapa aksen-aksen dari mobil Yang kita rubikin jadi karbon Yang pertama dari bagian atas cup Terus di bagian grill Ini sampai ke atas lampu Terus bagian lips Bagian side skirt Dan bagian diffuser Itu kita udah karbonin semua Itu kebetulan kita percayakan kepada Auto Sport 88 Untuk mengerjakannya Ometwin Terus selanjutnya kita lihat dari luar nih Dari luar ini kita bisa lihat dari bagian lampunya nih Headlamp dan stoplampnya juga sudah kita modifikasi Nah untuk bagian headlampnya juga Kita menggunakan Double Pro G Dengan list berwarna biru Jadi memang dari awal Memang konsepin mobilnya warna biru Jadi lampunya kita bikin duluan warna biru Kebetulan untuk lampunya ini kita percayakan kepada Young Motor Udah apa hasil lah Kalau modifikasi lampu Paling aman itu ya udah Gak ada lain yang pasti Young Motor Dan kalau gak salah kemarin juga kolaborasi Bareng sama Dance Motor Ciledug Oke Terus selanjutnya Kita lihat Kalau dari bagian luar itu Adalah ada penambahan Sunroof Nah Jadi Basicnya Civic itu tidak ada sunroofnya Tentangkan kita tambahin sunroofnya Supaya apa Supaya keren Supaya keren aja Supaya keren dan supaya ditanya Udah itu doang gak lebih Itu terus Kita kasih apa lagi nih Kita lihat bagian dari luarnya Oh iya selanjutnya adalah kaca film ya Ini walaupun keliatannya dari luar ini terang Tapi di dalam itu gak panas Kenapa? Karena kita sudah menggunakan Cool and Light Kaca film yang benar-benar berkualitas banget Jadi dari luar ini memang keliatan terang banget ya Kedalam keliatan banget Tapi di dalam itu dia gak panas Biasanya kan kalau misalnya ini terang-terang gini tuh Kena matahari Apalagi kayak gini Di bawah dari matahari langsung Tuh Pasti panas banget Nah kebetulan kalian bisa cobain Pakain Cool and Light Ini kebetulan kalau gak salah 10% ini 10% kita bikin Cool and Lightnya Supaya dari luar tampak keliatan terang Tapi dari dalam pun juga Kita sebagai pengemudi Juga tetap nyaman Terus kita juga bisa lihat Dari sektor kaki-kaki Untuk kaki-kaki sih Sampai saat ini belum ada yang berubah Setupannya masih yang sama Kita masih menggunakan BBK Depan dan belakang Yang belakang pun kita juga pakai Yang delkaliper Supaya bisa pakai elektrik Rem tangan Terus untuk bagian velgnya Kita masih menggunakan HSR Forge Ring 20 Dan menggunakan Ban Acelera PHIR Nah selanjutnya Untuk di bagian shock breakernya Ini kebetulan udah kita ubah lagi Ini kita sudah menggunakan Air source dari Airline Dengan manajemen 4 titik Lebih pakem Lebih cakep Dan dia naik turunnya Jadi lebih cepat Coba kita intip Di bagian belakang Dengan trang setup yang lebih baru Nih Misalnya disini ada tabungnya Di bawahnya Airline Terus di bagian atasnya Disini audionya sudah terpasang Kembali kita percayakan audio kita Kepada Venom Tuh ya Cakep tuh setupnya Minimalis Kita masih tetap bisa bawa barang Masih bisa tetap taruh Tapi kalau misalnya untuk kontes pun juga Apa ya Kita lebih suka yang simple-simple sih Jadi gak yang terlalu Crowded Yang terlalu ribet banget Enggak sih Simple-simple gini aja udah oke Terus nih Yang paling signifikan banget Kalau dari belakang itu Yang paling gue suka saat ini Ya Stop lampnya juga udah berubah Ya itu dari bagian kenal potnya Kenal potnya tuh dibikin Kayak agak berjarak Jadi kemarin tuh Masih agak bingung nih Kenal potnya Kebetulan kita bikin di Sokuda X House Thank you Sokuda X House Dodo thank you Nah ini mau kita rapetin Atau kita agak kasih space Nah kemarin tuh Pertimbangan adalah Kalau kita rapetin Nanti jadi tengah banget gitu loh Makanya kenapa Kemarin gue bilang Udah lah Kasihin space aja Kita ukur Supaya center banget Posisi kenal potnya Supaya sesuai banget Nah cuman Kenal potnya itu Tandinya gue pengen bikin Fnav Tronic Ya cuman kemarin Alat Fnav Tronicnya kebetulan Lagi kosong Inden-inden Jadi sementara kita ganti Full system X House dulu Nanti nextnya gue mau pasangin Fnav Tronic Supaya bisa lebih adem Kalau misalnya masuk ke komplek Oke Ini warna birunya Menurut gue Gongkil banget sih Kayaknya gak lengkap Kalau kita gak lihat Dari bagian Dalam interiornya Yuk kita masuk ke dalam interiornya Selamat Gias 2022 H-SR Wheel dan Acelera Kita bakal ikutan Kita sudah siapin Berbagai macam hadiah menarik Buat kalian Kalian bisa menangin 20 set velg H-SR Wheel Dan 40 piece Band dari Acelera Radial Caranya gampang banget Kalian tinggal download Aplikasi Mr. H-SR Dan Acelera Tire Di Play Store Dan di App Store Nah Habis itu kalian tinggal sign up Dan nanti bakal tampilannya Seperti ini Ya Kalau sudah ada seperti ini Kalian tinggal ikut Undian Gias 2022 Nah disini sudah ada Tinggal di redem saja Nah Nanti kan tinggal datang ke boot Dan tinggal kasih lihat ke Staff kita yang ada di boot H-SR dari Acelera Gue tunggu ya Wah Oke Tuh kan Di dalam itu gak Gak panas Walaupun di luar lagi Terik-teriknya banget nih Ini kebetulan kita syutingnya Jam setengah 12 Jadi terik banget Tapi di dalam gak Gak berasa panas Oke Kalau untuk di dalam Teman-teman mungkin bisa lihat Dari bagian dashboardnya sendiri Ini sudah kita modifikasi Ini sudah kita retrim Ini menggunakan Bahan suede Gue lupa lagi Dari bahan apa Kalau gak salah Apa ya Lupa gue Ini kita bikinnya di Hardy Classic Car Interior Tempatnya artis ganti interior Gitu tagline-nya Ya Tuh Nah kalau untuk bagian audionya Seperti tadi gue udah bilang Kita pakai Venom Jadi kita Tapi Kita gak mau yang tampilannya Benar-benar keliatan Wah-wah-wah banget gitu kan Makanya akhirnya Disini kayak Twitternya Kita gantiin Venom Terus Speaker bawah Belakang Sama di Bagian Tadi Perang setupnya Kita ganti pakai Venom Ini juga udah enak banget Nah terus selanjutnya Yang paling signifikan itu Adalah di bagian kemudinya Yaitu di bagian setirnya Ini setirnya Setir Civic Yang sudah dimodifikasi Dengan Karbon Tapi bukan hanya itu saja Setir ini juga memiliki kelebihan Yaitu disininya Dia ada odometer Di bagian sini Dia ada odometernya nih Tuh Tuh Digambang Disini ada nih Sensornya tuh Jadi kayak Membalap F1 gitu loh Ada sensornya disini Tuh Merah-merah Lucu banget gitu loh Seru banget pabilla Terus apalagi nih Bagian interior nih Interior belakang Sudah kita lapisin semua Pake suede Biar keliatan racing banget Cuman memang jok sebelah kiri ini Masih kita gonta-ganti Antara jok kayak gini nih Bucket Atau pake yang standar Tergantung kegunaan Jadi kalau lagi digunakan untuk Kerja Pasti yang kiri dipakein yang Standar Kenapa? Karena kalau udah pake suede ini Apa ya? Kalau untuk daily tuh Menurut gue Gak enak gitu loh Pegel Ya kan? Makanya Supaya gak pegel Sebelah kirinya pake yang standar Biar bisa gonta-ganti Gonta-ganti gitu Kayak gitu Nah ini yang tadi gue bilang Kita sekarang sudah menggunakan Airline 4 titik Airsize-nya Airline Dan kemarin Kita kerjain itu di Point Triple H Ya Point 888 Uuh Udah enak banget sih nih mobil Menurut kalian Kurangnya mobil Civic GT1 ini apa? Ya Kalian coba deh Boleh komentar di bawah Menurut kalian kurangnya apa? Karena Kalau misalnya udah full nih Rencananya nih Kita mau buat mobil ini Turing Keluar kota Ganti velg Ganti velg gak? Sebenernya kita udah pesen sih velgnya Cuman emang velgnya belum dateng Jadi Teman-teman harap bersabar Tunggu aja Pokoknya kita akan kasih gebrakan Velg yang baru Yang fresh Yang apa ya Bisa Menggelapkan mata gitu Wah velgnya keren banget gitu Kita akan bikin velg kita untuk GT1 Soon Bentar lagi nyampe mungkin ya Terus kira-kira apa lagi? Kalian boleh komentar di bawah Oh iya Sekaligus Kita juga mau Apa ya Mau ngasih tau sama temen-temen semua Untuk Civic GT1 ini Kita bikin nopol Nomor polisi Dengan pilihan khusus Jadi nanti temen-temen bisa ngenalin Kalau di jalan Kira-kira nopolnya apa ya? Coba deh komentar di bawah Kira-kira nomor pilihannya Bagusnya apa? Ya kan? Misalnya contoh kayak B1HSR Atau apa Kalian boleh komentar di bawah Nanti kalau yang bener Gue akan kirimin voucher 500 ribu Buat yang bener Oke? Segini dulu deh Video kita kali ini Gue alih raksudu diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Selamat siang Selamat menikmati